Generasi Z dan generasi Y lebih sering berganti pekerjaan dibanding dengan generasi sebelumnya, generasi X. Bahkan, pasca pandemi COVID-19, tidak sedikit orang dari generasi ini yang memilih resign. Menurut Bureau of Labor Statistics 2018, rata-rata pekerja berusia 25-34 tahun hanya mampu bertahan di suatu perusahaan selama 2 tahun 8 bulan. Mau tahu mengapa gelombang resign terjadi? Yuk simak video ini sampai habis. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bersama di channel ini. Dukungan kalian ngebantu banget buat aku terus mengembangkan konten menarik lainnya. Oke? Thank you! Next The Great Resignation atau pengunduran diri masal yang terjadi akhir-akhir ini Memperlihatkan bahwa kebutuhan manusia akan pekerjaan mulai bergeser dan berubah. Uang tidak lagi menjadi tujuan utama, Melainkan fleksibiliti, apresiasi, well-being, Seperti rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres rendah, Sehat secara fisik dan mental, Serta kualitas hidup yang baik menjadi pertimbangan tersendiri bagi generasi Z dalam mencari pekerjaan. Hal ini selaras dengan eksperimen Dan O'Reilly Yang menemukan bahwa penting untuk menumbuhkan kekuatan motivasi karyawan yang lebih besar terhadap pekerjaan. Kekuatan motivasi digunakan sebagai upaya untuk membentuk lingkungan kerja yang sehat, Meningkatkan produktivitas dan loyalitas. Motivasi pekerja dipicu oleh kebutuhan untuk diakui, Rasa puas dan perasaan mencipta. Perasaan mencipta tumbuh jika pekerja dilibatkan secara langsung dalam membuat ide atau kreasi. Contoh, tahun 1940-an, ketika kebanyakan wanita bekerja di rumah, Sebuah perusahaan kue bernama Hidav & Sons mengenalkan adonan kue kemasan. Adonannya hampir jadi 100 persen. Para ibu-ibu hanya tinggal menambahkan air, Mengaduk adonan di mangkuk, Menuangkannya ke dalam loyang kue, Dan memanggangnya pada suhu 176 derajat selama 30 menit. View lah, kue yang lezat pun siap disajikan untuk keluarga maupun teman. Namun mengejutkannya, adonan ini kurang laris. Alasannya adalah karena ibu-ibu merasa kurang puas. Para ibu-ibu merasa bahwa kue yang tinggal ditambahkan air saja hampir sama dengan kue jadi dari toko. Tentu, membuat kue dengan adonan kemasan dapat menghemat waktu. Namun, kue yang sudah jadi tersebut tidak terasa seperti karya sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, Perusahaan menjual adonan baru yang lebih sulit diolah Dengan tidak menyertakan telur dan tanpa bubuk susu. Kali ini pun ketika ibu-ibu menambahkan telur, minyak, air, dan susu, Mereka merasa telah berpartisipasi dalam pembuatan kue. Dan lebih puas dengan hasilnya. Kisah adonan kue daf memberikan pemahaman bahwa ketika kita bekerja lebih keras, Serta mengerahkan waktu dan upaya lebih, Maka timbul rasa memiliki yang lebih dalam. Sehingga kita lebih menghargai dan menikmati ciri upaya itu. Dengan kata lain, Semakin besar upaya kita dalam berpartisipasi, Semakin besar pula kemungkinan kita menyukai hasilnya, Karena terdapat usaha, perhatian, dan kreasi kita. Selain adonan kue yang telah dicontohkan sebelumnya, Eksperimen tentang kekuatan motivasi karyawan Juga dilakukan Dan Ariely pada pabrik semikonduktor pembuatan chip Intel di Israel. Eksperimen ini dilakukan untuk mengukur efektivitas pemberian bonus uang pada pekerja, Serta untuk mengetahui komponen apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Sejauh ini perusahaan menganggap bahwa bonus uang yang diberikan Dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih maksimal. Namun siapa sangka? Hasil penelitian menemukan, Jika bonus uang justru dapat menurunkan kinerja karyawan beberapa waktu setelah bonus uang diberikan. Hal ini terjadi, Karena pekerja hanya akan bekerja lebih ekstra saat bonus uang itu akan diberikan. Namun setelah bonus uang diberikan, Pekerja merasa tidak perlu lagi mengerahkan seluruh energinya. Fakta ini bertolak belakang dengan imbalan pujian yang diterima karyawan saat berhasil mencapai target. Pemberian apresiasi berupa pujian dapat mengucu karyawan untuk lebih semangat, Karena mereka merasa menjadi lebih terikat dengan perusahaan. Upaya yang telah dilakukan dengan mendapatkan apresiasi, Membuat pekerja puas dan lebih mencintai apa yang mereka kerjakan. Tentu saja ini menimbulkan rasa berarti dan keterkaitan yang lebih besar antara karyawan terhadap pekerjaan. Dengan kata lain, Ketika orang-orang merasa terhubung, Tertantang, Dan terlibat, Ketika mereka merasa lebih dipercaya dan leluasa, Serta ketika mereka lebih diakui karena upayanya, Jumlah motivasi, Sukacita, Dan hasil setiap orang Tumbuh jauh lebih besar. Bye-bye.